Pemirsa sejumlah proyek BTS Kemenkominfo di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur ini mangkrak. Ya, 68 unit tower yang dibangun tahun 2021 hingga saat ini belum berfungsi. Proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui badan aksesibilitas, telemonikasi, dan informasi di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Mangkrak. Perjalanan ke lokasi proyek BTS ditempuh 2 jam hingga 3 jam perjalanan, akibat jalan yang berbatuan dan rusak. Proyek yang sebelumnya dilaporkan mangkrak oleh warga saat ini sedang dikerjakan kembali dari bulan Februari 2023. Selama pengerjaan proyek BTS di desa Wangkaroli ini, tidak pernah ada laporan progres perkembangan yang dibangun kepada kepala desa. Perjalanan progres perkembangan ini sejak tahun 2022 apalian proses pekerjaan memang pertama kali terjadi kesalahan pekerjaannya mungkin, atau mungkin berpocor cabang itu, towernya robo, sempat robo. Sampai sekarang yang kami belum tahu persis apakah ini, towernya ini sudah aktif atau tidak. Nasib serupa juga dialami di desa Uluwai, kecamatan Lambaleda, Timur. Di desa tersebut, meski tiang tower sudah terpasang, namun kehadiran tower BTS tersebut malah mengacaukan jaringan. Ketua DPP Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan, Yeri Tawalujan, menyayangkan mangkraknya tower BTS. Menurut Yeri, seharusnya proyek BTS 4G akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau saja ini tidak dikorupsi, hasilnya adalah nanti akan tumbuh UMKM-UMKM dan bisnis-bisnis baru berbasis internet, e-commerce, lalu ada promosi produk-produk lokal, produk-produk desa di daerah tertinggal, yang dengan mudah dilihat oleh orang-orang kota, di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Dengan memakai aplikasi yang sekarang banyak beredar untuk e-commerce, dengan media sosial, maka yang dari desa paling terpencil dimanapun, dengan adanya basis internet 4G sampai ke pelosok, orang di luar negeri juga akan lihat, wah ini produknya bagus nih. Karena proyek BTS 4G sangat bermanfaat bagi masyarakat, Yeri berharap proyek ini tetap dilanjutkan meski saat ini tertunda.